Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan selamat menjalankan ibadah puasa serta amalan ibadah lainnya ya Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran Hari ini Bu Yuni akan berkisah tentang Zaid bin Sabit Sahabat Nabi yang pura-pura berbuka puasa demi memuliakan tamunya Siapa yang kenal Zaid bin Sabit? Ya betul beliau adalah salah satu sahabat Nabi Yang merupakan penulis wahyu dan penulis surat-surat Nabi Zaid bin Sabit pun terkenal sebagai salah seorang sahabat Nabi Yang ikut berbagai perperangan Salah satunya perang handa Zaid bin Sabit terkenal orang yang sangat dermawan dan memiliki hati yang mulia Salah satunya cerita berikut ini Yuk didengarkan ya Pada bulan Ramadan Zaid bin Sabit kedatangan musafir Yaitu orang yang sedang dalam perjalanan namun tidak memiliki bekal untuk berbuka puasa Zaid dan keluarganya bingung Karena saat itu kondisi ekonominya sedang tidak stabil Di rumahnya hanya ada stok makanan untuk keluarganya Zaid bin Sabit ingat pesan Nabi Yaitu untuk sunnah memuliakan tamu yang datang ke rumah Sebagaimana hadis yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim Artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka hendaklah ia memuliakan tamunya Zaid bin Sabit pun berdiskusi bersama istrinya Sampai akhirnya dia menemukan ide Yaitu meminta tolong kepada istrinya untuk mematikan lampu ketika waktu berbuka puasa tiba Zaid bin Sabit pun mengajak tamunya untuk berbuka puasa dan menikmati hidangan yang sudah disiapkan Sementara Zaid bin Sabit beserta istrinya hanya berpura-pura saja Seolah-olah sedang mengecap makanan yang dihidangkan Padahal di kedua tangannya tidak ada sama sekali hidangan yang dinikmatinya Keesokan harinya tamunya ini izin pamitan pulang untuk melanjutkan perjalanannya Zaid bin Sabit pun kembali mengikuti kajian ceramah yang dilakukan oleh Nabi Dan saat itu Nabi dan Zaid bertemu Nabi berpesan atau berkata kepada Zaid bin Sabit Perkataannya seperti ini teman-teman Wahai Zaid bin Sabit Allah menghargai pelayananmu terhadap tamumu semalam Wah mendengar perkataan itu kira-kira bagaimana ya perasaannya Zaid bin Sabit Ya betul perasaannya bahagia malu terharu senang semuanya menjadi campur aduk Ya karena walaupun dengan kondisi ekonominya dan stok makanan yang terbatas Alhamdulillah Zaid bin Sabit sudah memuliakan tamunya Menghidangkan makanan yang seharusnya mereka nikmati bersama keluarganya Nah dari kisah Zaid bin Sabit ini banyak hikmah yang dapat kita ambil Tentang keutamaan memuliakan tamu Yaitu Satu Mendapatkan pahala Yang kedua Menghapus dosa Terutama dosa tuan rumahnya Ketiga Rumah kita akan disinari cahaya kebaikan Yang keempat Merupakan tauladan Atau contoh yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kelima Menjadi ladang sedekah Yang keenam Termasuk amalan untuk masuk surga Dan yang ketujuh Merupakan salah satu bentuk keimanan dan ketakwaan kita Nah demikian Cerita yang dapat Bu Yuni sampaikan Semoga dapat memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik Bu Yuni akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.